What's up y'all? Selamat datang di podcast kita, Notarisi Notaris dalam Realita dan Ekspetasi. Bersama kami ada Faton, ada Andrew, ada Alvanza, ada Kotli dan ada Fahrul, siap untuk membangun negeri. Halo Notarisi Pips, ketemu lagi dengan kami disini. Disini ada gue, Kotli, ada Fatan Zilmi, dan juga ada Alvanza Pikya. Jadi, tadi kita di sesi 1, udah membahas mengenai Notaris dan TPPU, selanjutnya nih kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua mengenai Notaris dan Kemudahan Berusaha Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 atau UU CK. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut, pertama-tama kita harus utamakan protokol kesehatan. Wajib nih ya, Kotli? Wajib. Selain kita pakai masker, jaga jarak, kita juga harus mengutamakan kebersihan. Benar. Pembahasan kita kali ini mengenai kemudahan berusaha dan kita akan kaitan dengan hilangnya peran Notaris dalam pembentukan PT. Nah, sebelum kita bahas nih lebih jauh mengenai topik kita kali ini bersama dengan 2 rekan gue nih yang udah keren banget. Nah, kita harus tahu dulu nggak sih sebenarnya kemudahan berusaha itu apa? Nah, gimana itu Paten? Ya, sebenarnya kalau kita ngomongin soal kemudahan berusaha ini atau bisa disebut dengan ease of doing business ya, itu artinya berarti pembukaan akses kesempatan bagi seluruh kelangan masyarakat gitu kan. Sebagai strategi untuk mengatasi ketertinggalan dan ketertimbangan gitu kan di dalam perekonomian gitu di Indonesia. Nah, terlain dengan kaitannya gitu dengan UCK ya, kita balik lagi ke tujuan dari bentuknya UCK ini. Yang dia tuh merangkum sekitar 77 undang-undang ya, dan merangkumnya ke dalam 11 klaster yang salah satu itu soal ease of doing business ini. Berarti UCK banyak juga ya mengubah undang-undangnya tadi sampai 17 undang-undang yang dirangkum menjadi 11 klaster. Berarti kalau bisa dikatakan ya, UCK itu semacam jembatan nggak sih yang menghubungkan antara kemudahan berusaha dengan topik kita hari ini nih, peran otaris yang hilang dalam hal ini. Menurutku gimana? Ya, betul. Sebenarnya kalau kita bahasin ya, itu bakal terkait dengan penyelenaan pendirian PT gitu kan. Dari yang sebelumnya bisa dikatakan lebih ribet gitu kan peraturannya. Nah, mungkin biar lebih komprehensif nih Pak Ton, kita flashback dulu deh ke undang-undang PT sebelum adanya UCK gitu. Boleh, boleh. Di UUPT sebelum UCK ini bisa nggak jelasin tuh kayak gimana pendirian PT gitu? Dalam pendirian PT gitu, diharuskan oleh 2 orang atau lebih dan akta notaris. Nah, yang kita highlight itu sebenarnya di akta notaris ini ya, karena terkait dengan tema kita kan, terkait dengan notaris. Sebabannya gimana gitu? Oke, jadi akta notaris ini diperlukan di dalam pendirian persiaan terbatas. Lalu, tadi ada pengecualian nggak di dalam ketentuan UCK? Gimana tuh? Ya, kan tadi sempat di sempat juga ya di awalnya kalau ada pengecualian gitu kan. Terutama di UCK itu pasal 153B ya mengenai perubahan UUPT ya terhadap UCK ini. Serta pasal 6 ayat 1 PP nomor 8 tahun 2021 itu juga menyebutkan bahwa perselarangan-perorangan itu didaikan oleh warga negara Indonesia dengan mengisi penyataan pendirian dalam bahasa Indonesia gitu. PP 8 2021 itu turunan UCK ya? Ya, benar. Turunan UCK yang baru ya? Oke, mantap. Nah, tadi Faton udah ngejelaskin tuh mengenai akta notaris di dalam pendirian PT. Menurut pendapat lo gimana, Van? Apakah ya masyarakat itu nggak perlu mengeluarkan uang lagi ya buat jasa notaris di dalam pendirian PT? Betul nggak? Oke, sebelum gue jawab yang itu gue pengen elaborasi lebih lanjut nih terkait yang konsep tadi. Kalau misalkan di konsep baru, perselarangan terbatas itu adalah perselarangan perorangan kan? Nah, perselarangan perorangan ini diuruskan lagi. Dia itu diuruskan untuk usaha mikro dan usaha kecil. Usaha mikro, dia tuh modal dasarnya itu nggak boleh lebih dari 1 miliar tuh. 1 miliar tuh. Nggak boleh, itu pun tidak termasuk kayak tanah dan bangunannya. Atau kayak keuntungan yang diperolehnya nggak boleh lebih dari 2 miliar per tahunnya ya, keuntungan per tahunnya. Terus ada yang usaha kecil kan, gue sebutin. Nah, usaha kecil ini dia dibatasi dengan modal dasarnya Boleh 1 miliar, lebih dari 1 miliar Sampai dengan 5 miliar Untuk modal dasarnya, tidak termasuk tanah dan bangunan juga Atau keuntungan per tahunnya lebih dari 2 miliar sampai 15 miliar Jadi gue elaborasiin lebih lanjutnya itu tuh. Oh, ini ada sebutin di pasal ini ya? Tinggal 5, PP no. 7 tahun 2001 itu ya? Betul, betul. Jadi ada kriterianya gitu ya? Ada, jadi nggak semua perselan perorangan tuh termasuk perselan perorangan gitu. Usaha itu. Walaupun dibuat sendiri. Nah, buat ngejawab yang lo, kayak betul, karena ini Dia udah nggak perlu jasa notaris lagi kan Kayak yang kita tahu itu sendiri kayak bikin jasa notaris bayar Bener nggak? Bayar kan? Nah, kalau bayar Dengan ini, kita cuma cukup buat yang pernyataan pendirian itu Dia cukup buat pernyataan pendirian Dan itu secara nggak langsung jadi kemudahan berusaha gitu Kita nggak perlu bawa pihak lain, kita cukup buat pernyataan pendirian seorang orang Oh, jadi untuk kriteria perusahaan tertentu Tadi yang disebutin usaha yang kecil dan mikro ya? Ada ketentuan modal, juga ada ketentuan keuntungannya Itu nggak perlu lagi jasa notaris ya? Jadi, lebih mudah gitu ya untuk pendirian PT? Iya, pendirian PT perorangan itu Perselan perorangan Oke, oke, apa? Nah, yang pendirian PT ini Perselan perorangan ini Kalau misalnya gue bilang Ada kemudahan berselan lain Selain yang notaris tadi Akta notaris tadi Selain dia ya Dia juga Dia itu ada yang disebutnya dengan limited liability Nah, boleh nggak lo jelasin lebih lanjut tuh? Limited liability itu apa sih? Atau gimana itu konsepnya? Mungkin rekan, fatan, bagaimana? Gimana itu? Ah, ya, terkait limited liability itu ya? Iya, konsepnya itu kayak gimana tuh? Tau sih, gue tau Jadi, konsepnya itu mengenai tanggung jawab pribadi Yang membuat perselan perorangan itu Terpisah dari tanggung jawab perselanannya gitu Jadi, antara pribadi dengan perselan itu beda gitu Betul, jadi kalau Betul, jadi kalau misalnya memang ada masalah nih Kayak ada masalah itu ada dua tanggung jawab di sini Dia bertindak sebagai pribadi atau bertindak sebagai perselan perorangan itu Jadi, memang terpisah gitu Dan kalau misalkan dia tanggung jawab perselan perorangan itu hanya terbatas modalnya tadi Yang satu miliar, atau enggak satu miliar sampai lima miliar Kayak gitu Oh, berarti enak ya sekarang ya Kayak perselan perorangan itu tanggung jawabnya udah tepisah gitu ya? Bener, tapi balik lagi Balik lagi nih Kayak yang tadi itu kan dia sendiri nih Dia sendiri Secara nggak langsung dia pemegang salam sendiri Dia direksi sendiri nih Terus yang keep in check dia ini siapa gitu Kalau misalkan kita pengen permasalahkan Karena kita bingung dong Saat kita buat perjanjian dengan dia Ya, apakah kita buat perjanjian dengan perselan perorangan atau dengan pribadinya Harus jelas banget kan? Betul Kayak gitu Jadi kayak emang ada Perkontra itu Ya, ada perkontranya lah Kalau misalkan ini Menarik banget ya Konsep baru gitu Pembahasan kita kali ini Nah, gue jadi penasaran lagi nih Sebenarnya Untuk di lapangan gitu Bagaimana sih respon para notaris terkait dengan hilangnya gitu Salah satu perannya dalam pendidikan PT Konsep PT yang tadi lo jelasin tuh Yang nggak memerlukan aksan notaris Gimana tuh? Ini gue udah riset gue udah nanya ke notaris gitu Jadi kalau misalkan mereka Gue pengen benerin yang tadi Bahwa ini tuh sebenernya nggak hilang Oh Bahwa kayak akta notaris ini sebenernya nggak hilang buat PT Kayak Akan tetapi Dia nggak bertambah gitu Ngerti nggak? Jadi kan Sebenernya Untuk konsep PT ini Jadi ada dua kan? Bener Nah, dia tuh Sebenernya bukan hilang Tapi dia kayak nggak bertambah doang Nggak bertambah Jadi nggak berlaku untuk Kriteria perseroan perangkat tadi Yang baru Ya, yang konsep baru ini nggak berlaku Jadi sebenernya kalau disebut hilang Nggak sih Dia cuma Nggak bertambah aja Jadi tetep pada kayak sama aja Gitu Jadi Kalau untuk notaris sendiri Sebenernya perubahan ini bukanlah suatu masalah Betul nggak? Bukan Oh Menarik sekali nih Pendapat dari kedua rekan kita ini Tadi pada intinya Menarik juga yang disampaikan oleh rekan Alvanza Bahwasannya sebenernya Peran notaris itu nggak berkurang ya Sebenernya dengan adai konsep baru ini Sebenernya hanya tidak bertambah Ya Itu dia Itu sih Apa yang bisa kita sampaikan Pada kesempatan kali ini Dan Sekali lagi Gue pengen ucapin terima kasih nih Pada rekan Fatan Yang udah Berbagi ilmunya Dan juga kepada rekan Alvanza nih Sangat menarik sekali Bisa menyampaikan perspektif Dari notaris yang secara langsung Yang dia risetin Ya Mungkin itu aja Teman-teman yang bisa Kita sampaikan pada hari ini Terima kasih banyak Thank you